Kepemirsa tahapan masa kampanye bagi para caleg yang ada di kabupaten telah diperbolehkan guna mencegah hal yang tidak diinginkan bahwa selutanjung Jawa Pung Barat pastikan akan lebih meningkatkan pengawasan salah satunya melalui panuas cam setempat. Tahapan pengawasan masa kampanye telah berlangsung pada tanggal 28 November tahun 2023 dan pihak panuas cam telah diberi pengetahuan dan bekal terkait regulasi dan juga kerawanan pelanggaran yang mungkin terjadi. Dalam kesempatan ini, Ketua Bawaslu Tanjung Jabung Barat Amrina Rashada mengatakan tahapan pengawasan masa kampanye ini telah berlangsung mulai 28 November tahun 2023 dan pihak panuas cam telah diberi pengetahuan dan bekal terkait regulasi dan juga kerawanan pelanggaran yang mungkin terjadi. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah memberi arahan kepada panuas cam melalui pengawas kelurahan, desa sekejamatan Tanjung Jabung Barat untuk terus melakukan pengawasan kampanye. Dan selama masa kampanye, PKD harus mengawasi potensi masalah yang besar terutama jika calon legislatif melakukan kampanye secara persamaan. Dan jika calon legislatif melakukan kampanye tanpa ada STTP, PKD sebagai pengawas berhak untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan caleg tersebut. Bawaslu, kami sudah menginstruksikan kepada panuas cam dan jajaran yang dibawa untuk mengawasi pelaksanaan kampanye. Baik itu dari segi metode kampanye, materi kampanye, serta-peserta yang hadir di saat kegiatan kampanye. Selanjutnya, untuk pemasangan APK itu, kami sudah juga instruksikan kepada panuas cam untuk melakukan pengawasan terkait pemasangan APK. Ada zona-zona yang dilarang untuk pemasangan APK. Seperti tempat ibadah, serangan pendidikan, dan fasilitas pembelian. Mungkin sejauh ini sudah ada yang untuk koordinasi ke kita? Sejauh ini untuk kegiatan kampanye sudah ada yang koordinasi ke kita. Salah satunya itu yang akan dilaksanakan hari ini di segerang, turnamen. Mungkin kita sendiri sampai tangga berapa nih? 10 Februari setiap bulan. Masa kampanye ini dari tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari. Selain pengawasan masa kampanye, pengawasan APK tetap dilakukan. Salah satunya pada tempat larangan memasang APK caleg, seperti di tempat ibadah dan sekolah. Dengan demikian, Amrina berharap kepada PKD sebagai pengawas pemilu untuk memahami regulasi terkait tahapan yang berjalan. Agar saat melakukan pengawasan mempunyai pekal yang cukup dan tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!